Hai salam ketemu kembali di channel how to design off kali ini kita masuk ke FD10 kita akan membahas masih di basic series tentang drawing tool ya secara mendasar di ini akan mempelajari dasar-dasar bagaimana menggunakan tool untuk menggambar ya supaya lebih jelas kita langsung saja ya Oke untuk drawing tool di sini mulai dari pen tool lain segment tool lalu ada beberapa di sini ya kelompok anda retangle ada rounded retangle tool lalu ada pensil tool ya kita coba dulu dari pen pen tool ya pen tool itu digunakan untuk menggambar secara bebas tetapi dengan beberapa titik node yang kita buat ya caranya mudah saja seperti ini kita set dulu warnanya di sini misal tekan saja huruf D maka akan secara default memberikan outline warna hitam dan feel warna putih ya sudah kelihatan kita hilangkan warna putih dulu jadi kita akan menggambar dengan outline saja ya sekarang kalian sekarang rekan-rekan bisa klik satu titik lalu dengan yang lain titik yang lain akan bisa diklik sekali lagi maka membentuk satu garis ketika kita mengklik di area yang lain misal disini maka bentuknya pun akan mengikuti garis lagi ya seperti itu ini digunakan untuk menggambar yang yang bebas ya seperti ini nah seperti itu nah selanjutnya rekan-rekan juga bisa menambahkan mengurangi atau merubah setiap akor ya atau node ya misalnya sekarang saya akan kurangi ya di sini dikurangi dan maka setiap node yang bertemu akan menjadi hilang karena node dibuat tadi dihilangkan selanjutnya kita juga bisa menambahkan edekor point tool maksudnya di sini ada tiga titik saya bisa tambahkan satu lagi nah jadi ada satu disini lalu ada satu disini ya seperti itu nah seperti itu ya di sini juga eh ada beberapa pilihan ya misal ya saya misalkan untuk merubah gunakan convert anchor point tool ya jadi kita bisa merubah poin yang kita klik ya seperti ini nah seperti itu ini hampir sama fungsinya dengan Direction Selection tool ya fungsinya bersama seperti itu untuk mereset ke posisi awal Anda bisa dengan mengklik satu kali maka penode tool akan langsung merubah di posisi posisi awal ya atau merubah di posisi lancif seperti ini ya pada penuh pada penggunaannya eh jadi ada yang menggunakan dengan node yang simpul tumpul dan ada seperti ini kita klik salah satu ya maaf kita klik salah satu nah maka poinnya tumbuh seperti ini ada juga menggunakan poin lancif seperti ini nah tapi jika Anda ingin menggunakan poin lancif secara langsung Anda bisa menggunakannya dengan seperti ini dengan mengklik node yang aku tempat kita terakhir ya seperti ini misal 12 nah nah ini kan seperti ini kan nah ketika supaya kita bisa eh membuat node ini seperti tidak menyambungnya seperti ini ini kan menyambungkan jadi sinode ini harus mengikuti lingkaran seperti ini jadi bagaimana supaya eh tidak harus mengikuti garis yang melengkung seperti dari sebelumnya mudah saja tinggal kita klik satu kali saja lalu kita klik di yang lainnya jadi eh akan menjadi node yang bertumpuk disini sehingga kita tidak perlu mengikuti lengkung yang dibuat tadi ya seperti itu contohkannya satu kali lagi ini dengan satu kali ketuk ya seperti ini satu kali ketuk ini akan mengikuti kita coba bentuk yang melengkung dengan satu kali ketuk ya kita hapus dulu disini nah seperti itu maka dengan satu kali ini akan otomatis bentuknya mengikuti ini melengkung ini dengan satu kali ketuk ya berbeda dengan dua kali ketuk seperti ini ini saya akan coba satu nah ini kan saya ketuk lagi di awal disini satu kali maka saya bisa menggunakan garis lurus yang berbentuk simpul lanjut disini tidak mengikuti bentuk melengkung seperti ini jadi untuk pen tool penggunanya seperti itu oke lanjut kita ke lain segment tool ini mudah saja kita membuat garis horizontal vertikal maupun baris diagonal ya seperti itu selanjutnya disini ada retangle tool ini untuk membuat segi empat ya segi panjang membuat segi bentuk-bentuk segi selanjutnya juga ada rounded tool berbeda dengan rendita sedikit hanya dibentuk sisinya setiap sisinya berbentuk tumpul ya seperti ini selanjutnya kita juga bisa membentuk lingkaran lingkaran disini dengan ellipse tool selanjutnya dengan poligon tool poligon tool digunakan untuk membuat at segi segi 8 segi 6 sesuai dengan keinginan dan ada start tool untuk membuat bintang dan selanjutnya kita juga bisa membuat flare ya itu bentuk cahaya ya kita tinggal gambar aja seperti itu konsep kerjanya untuk menggambar menggunakan tool ini kita bisa memilih salah satu bisa menggambar langsung ini supaya presisi kita bisa dengan menekan tombol sip ya Nah seperti ini jadi bentuknya presisi atas bawah semua sama tapi dengan tidak menggunakan sip maka bentuknya akan tidak presisi bisa selesai panjang atau bisa persegi panjangnya secara vertikal tetapi dengan menekan tombol sip ini akan menjadi presisi seperti ini jadi gunakan tombol sip untuk membuat kotak sempurna begitupun sama dengan yang lainnya nah ini ellipse ketika kita menekan sip maka berbentuk lingkaran sempurna ya seperti itu selanjutnya kita juga bisa dengan cara memberikan atau ukurannya ya nah contohnya kita bisa klik saja disini satu kali kalau tadi didak setelah satu kali di klik kita tinggal menuliskan misal menuliskan dalam bentuk satuannya cm ya seperti itu disini 5 cm disini juga ada apa ibarat gambar kunci jadi setiap kali kita merubah disini maka white dan Hai juga akan berubah secara otomatis misal kita masukkan 6 cm maka secara otomatis atas menurunkan akan sama ya seperti itu nah seperti itu termasukkan 3 cm yang juga akan sama seperti itu begitupun bentuk-bentuk yang lain berbeda nya tinggal poin saja ya misal disini ada radiusnya kita masukkan 4 cm ya dan izinnya ada slide atau seginya kita butuh berapa misal kita masuk 15 maka ada 15 dengan radius 4 cm seperti itu oke pada konsepnya semuanya sama tinggal anda explore saja ya ini untuk penggunaan dari edit angle tool dan kawan-kawan disana selanjutnya kita masuk ke pensil tool ya mudah sekali ini adalah pensil tool digunakan untuk menggambar secara bebas nah disini kita bisa lihat ada beberapa titik yang kita bisa rubah dari pensil tool ini seperti itu dan pensil juga dibekali temannya itu semut tool ya semutul itu dimaksanakan untuk memberikan efek lebih semut atau lebih halus seperti ini kita tinggal pilih node dan menarik saja seperti itu jadi kalau akan lebih semut misal kita gambar dulu yang berbentuk lancip disini seperti itu nah ini kan terlalu lancip kita bisa menggunakan dengan semut tua ya seperti itu jadi berbentuknya berbentuknya tidak terlalu lancip seperti itu yang untuk semutu selanjutnya juga disini ada spadiereser tool ya ini untuk menghapusnya seperti ini ini dibuat satu lalu dihapus bagian ini seperti itu nah seperti itu sorry maksud saya ya seperti ini kita tinggal hapus aja ya nah seperti ini tinggal hapus hapus aja ini fatnya kita hapus satu jalurnya ya seperti itu tuh di kita dibuat eh beberapa patahnya beberapa patahan-patahan dari garis yang kita hapus tadi beberapa titik seperti itu selanjutnya Oh udah ya itu dulu jadi untuk drawing tool kita bisa menggunakan pen tool lalu ada lain segmen tool ditinggal tool dan pensil tool Oke untuk pertemuan kali ini pertemuan 10 itu dulu untuk drawing tool terima kasih jika perlu di subscribe atau sebarkan mudah-mudahan bermanfaat terima kasih salam untuk disayang untuk disayang untuk disayang untuk disayang